Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel youtube wivin gokil oke kali ini saya akan berbagi tips dan trik bagaimana caranya mendapatkan kartu NPWP online jadi buat kalian yang ingin melamar kerja membutuhkan NPWP dan belum bisa abak bagaimana cara membuat NPWP online atau kalian males lagi pulang kampung karena jauh kayak saya yang ada di pulau jawa dan kampung saya ada di palembang bagaimana caranya oke kali ini saya akan berbagi tips dan triknya oke langsung aja yang pertama kita buka google ketikan NPWP online nah disini ada dashboard pendaftaran NPWP secara online klik disini anda harus mempunyai email oke saya sudah masuk ya saya akan logout dulu biar kalian tahu dari awal nah jadi buat yang belum pernah daftar klik daftar sini isikan email dan password lalu klik daftar selesai itu nanti kalian akan mendapatkan email balasan dan konfirmasi saja setelah konfirmasi langsung kita masukkan email yang tadi kita daftarkan isikan password kopikan ini kesini ya lalu klik login masuk ini yang saya pernah saya ajukan namun belum belum sampai selesai dulu saya pernah bikin tutorial namun belum sampai selesai ada gangguan teknis oke kalau jika ingin membuat ini langsung saja ya kita ke forum pendaftaran ya disini ada permohonan tapi jika sudah langsung saja kita klik rekam edit ini sama saja dari awal saya akan mengulangi dari awalnya disini ada kategori orang pribadi status pusat cabang krasi pusat dan next lanjut dikini isikan nama kalian tempat tanggal lahir status pernikahan belum kawin oke keluarga indonesia nomor ponsel email next nah disini pekerjaan jika kalian belum mendapatkan kerja tolong centang yang ini saja tapi jika anda sudah mendapatkan pekerjaan ya terserah pekerjaan anda apa pilih PNS, TNI, PORLI, Pensionan terserah jika belum centang ini atau jika anda punya usaha klik ini kasih keterangannya usaha apa lanjut disini saya keterangan usaha saya dengan fotocopy ya sekarang saya usaha di fotocopy lanjut next nah disini alamat tempat tinggal jadi dimana anda dilahirkan nah disitulah alamat ya disini adalah alamat KTP ya alamat KTP anda dimana disini saya jalan cecar desa Cipto dari Kecamatan Sukakarya Kabupaten Musirawas Provinsi Sumatera Selatan blog saya tidak ada blog RTRW 00 semua dan untuk mendapatkan kode wilayah ini cukup anda klik disini nah disini isikan nama desa dan disini isikan nama kecamatan lalu cari nanti ketemu contohnya disini saya suka karya ya nah disukakarya ini ada ada berapa deh saya dari Pangurjo Cipto Dadi Rantawali Sugiwaras Sukarena nah berhubung saya tinggal di Cipto Dadi saya pilih Cipto Dadi oke jika sudah lanjut next nah ini alamat domisili jadi dimana anda tinggal segerang contohnya kalau saya kan di perantauan jadi saya isikan dimana saya tinggalin di Tanah Sang tahun ya nah saya tinggal di ini jalan untung Surabati RT 003 005 makar mukti sekarang utara blognya 00 RT 003 eh 003 dan 005 kode wilayah sama kita cari disini kita isi makar mukti ini ini nama desa tempat saya tinggal dan ini kecamatannya sekarang utara mohon maaf jika berisik karena disini saya sedang jaga toko sambil jaga toko nah ini ya ini makar mukti sekarang utara kebukan bekasi jawa barat 17530 dan ini nomor kode wilayahnya kita cek please oke nah jika sudah masuk kode wilayahnya ini mengisi otomatis harus kita naik belum data belum lengkap kita cari lagi jadi ada data yang belum lengkap disini nomor telepon nomor telepon kita sebenarnya tidak ada nomor telepon nomor vaksin kita cari di google kita klik kita cari nomor telepon dan vaksin nya di google itu pasti tersedia tidak mungkin tidak ya ini ya kita cari nomor telepon ini ya ini ya kita klik app namanya itu tapi ini tidak disesatakan nomor telepon ya dengan jam buka saja oh ada ini telepon kita copy kita masukkan ke sini coba kita next sebelum nomor vaksin dia minta vaksin kita enter lagi kita cari tapi cara utara cara utara cara pajak coba kita klik nah ini benar ini benar tapi gimana kita mendapatkan nomor nya fakt nya ini maaf jadi ini kita copy kita klik ini kita hapus kita copy yang atas ini kita pastikan di nomor telepon lalu kita klik next masih ada yang kurang kita cari di sini Karawang sekarang utara ini ya utara jadi ada di sini ini nomor vaksin ya kita copy kan dulu yang ini saja ini kayaknya sama yang tadi kita cari nomor telepon nya disini kita klik nah kalau ini sesuai dengan alamat tempat tinggal anda ya dimana anda cari nomor telepon nya disini ada jawa barat saya carikan bekasih bogor bogor ini mananya bekasih tambun selatan coba kita gunakan tambun aja karena kita wilayah kita dekat dengan tambun kopi kopi oh ini harusnya disini ini udah kita next oke sudah bisa masuk ya alamat usaha jangan samakan ya kita isi dengan jalan alamat usaha saya disini blog RT 005 005 kode wilayah kita cari makan waktu sekarang oke lanjut nomor telepon or waksin nah ini yang ada bintang ini wajib diisi ya jadi yang gak ada gak harus diisi gak wak nomor telepon kita gak punya nomor telepon jadi kita isikan nomor handphone ini sebenarnya ini ya gak boleh ya ini kan sudah ada nomor handphone tapi gak apa lah kita naik aja jumlah tanggungan kita kurang dari 2 juta oke saya disini jumlah tanggungan 1 dan kurang dari 2 juta lanjut kita next upload data nah disini kita mengupload itu yang harus di upload formatnya formatnya ya gif jpeg jpg pang ukuran maksimal 2 mb itu yang harus di upload itu kalau kamu ini domisili ya kalau kamu tinggal di wilayah lain kayak saya domisili domisili saya klik sudah masuk kita next klik centang benar simpan oh lengkap kita simpan oke tunggu sebentar nah sekarang lanjut ke tahap berikutnya ini minta token kita minta token cara meminta token kita masukkan ini ya V besar I B Z besar dan U besar lalu kita submit sukses dengan klik oke sekarang kita tinggal buka alamat email kita kita buka email jahoo saya menggunakan jahoo oke masuk masuk kita kita ke email ini ya token token telah dikirimkan kita buka nah ini kodenya kodenya kita copy cara copy klik di block dan CTR atau bisa klik kanan copy kita pergi ke dashboard kirim permohonan disini kita masukkan token kita kirim oke mohon maaf disini ada minta checklist jika sudah baru kita kirim oke sukses kita tinggal nunggu email balasan biasanya email balasan itu sekitar 1-3 hari kurang dari 1 minggu oke mungkin video ini cukup sampai disini semoga video ini bermanfaat dan membantu anda jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati